Sebagai warga negara Indonesia, tentu Anda sudah tahu betul bahwa negeri yang kita cintai ini memiliki banyak sekali potensi wisata kelas dunia. Kali ini, 8 menyuguhkan 8 destinasi wisata Indonesia yang wajib Anda kunjungi. Candi Borobudur, tentu Anda sudah tak asing lagi. Candi Buddha terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di dunia ini, telah ditetapkan sebagai salah satu situs dari warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Memiliki luas sekitar 123 dikali 123 meter persegi, bangunan Candi terbuat dari susunan balok vulkanik dan membentuk 504 arca, 72 stupa, dan juga sebuah stupa induk besar yang berada di puncaknya. Hingga kini, Borobudur tetap menjadi primadona tujuan wisata di Indonesia, terutama saat perayaan Hari Waisa. Tujuan utama wisata Wakatobi adalah menikmati keindahan dan pesona taman lautnya yang terletak di jantung segitiga karang dunia. Wakatobi merupakan sebuah kubusan pulau di Provinsi Sulawesi Tenggara. Keindahannya dikenal traveler mancanegara sebagai destinasi wisata bawah laut. Wakatobi sendiri adalah kependekan dari nama 4 pulau besar, yaitu Wangiwangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Pesona Wakatobi menjadi salah satu surga bagi pecinta diving di seluruh dunia. Kawasan wisata Tanjung Lesung adalah salah satu tujuan yang dimiliki daerah Pandeglang di Banten. Destinasi ini menawarkan sejumlah tempat menarik, seperti kampung wisata Tanjung Lesung, Pantai Bodur, Pulau Liwungan, dan sebagainya. Pantai di Tanjung Lesung memiliki ombak yang relatif tenang dan tidak besar. Berdasarkan sejarah, Tanjung Lesung adalah nama sebuah kampung yang bernama Kampung Lesung. Nama itu dibuat untuk mengenang keahlian seorang gadis bernama Sri Pohaci yang pandai bermain lesung. Gili Trawangan adalah pulau terbesar dari tiga gili eksotis yang terdapat di barat Laut Lombok. Terima kasih telah menonton! Keberadaan destinasi wisata Ranca Upas Ciwidei membuktikan bahwa Jawa Barat adalah salah satu destinasi kegiatan wisata alam populer di Indonesia. Kawasan wisata Ranca Upas Ciwidei dulunya adalah bumi perkemahan sekaligus sebagai tempat kegiatan outdoor. War Games, ATV, dan kolam renang air hangat. Di sini, Anda dapat melihat area penangkaran Rusa Jawa yang terhubung dengan lokasi kegiatan wisata lainnya, yaitu Outbound Tegal Kawani. Anda juga dapat berkemah dengan sejumlah akomodasi dan fasilitas yang telah disediakan. Pulau Komodo berada di Kepulauan Rusa Tenggara. Pulau ini merupakan habitat asli binatang komodo. Terdapat lebih dari 2.000 ekor komodo yang hidup di alam bebas. Anda bisa melihat komodo yang sedang mengincar mangsanya di banyak lokasi di tempat ini. Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan Pulau Komodo dan pulau-pulau lain di kawasan Taman Nasional Komodo sebagai situs warisan dunia. Pulau Komodo juga meraih penghargaan sebagai New Seven Wonders of Nature, yang merupakan penghargaan untuk 7 tempat wisata alam terbaik di dunia. Siapa yang tidak mengenal keelokan wisata yang satu ini? Gunung Bromo merupakan gunung berapi aktif yang berada di kawasan Provinsi Jawa Timur. Pulau Belitung atau yang sering disebut. Negeri Laskar Pelangi adalah pulau indah yang memiliki sejuta pesona alam yang menakjubkan. Salah satu destinasi wisata di Pulau Belitung adalah Pantai Tanjung Kelayang, merupakan salah satu objek wisata Belitung yang paling digemari. Di sekitar kawasan Pantai Tanjung Kelayang, tersimpan beberapa objek wisata lain yang tak kalah menarik, seperti Pulau Batu Berlayar, Pulau Pasir, Pulau Burung, Pulau Kepayang, dan Pulau Langkuas. Untuk mengunjungi pulau tersebut, wisatawan harus menyeberangi laut dengan waktu kurang lebih 15 hingga 30 menit. Berbicara mengenai objek wisata di Indonesia memang tak pernah ada habisnya. Mengaguminya saja tidaklah cukup, tapi kita juga harus ikut memperkenalkan pada dunia dan turut serta menjaga kalestariannya. Sampai jumpa pada episode 8 berikutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan komen, like, dan subscribe channel kami.